Untuk mengetahui apa saja keputusan penting yang telah diambil ataupun yang akan diputuskan dalam Rakernas Golkar ini, kita akan bergabung bersama Rakan Kameda Leo Chandra yang berada di lokasi Rakernas. Leo, apakah sudah ada poin-poin atau agenda penting yang akan segera diputuskan oleh Partai Golkar dalam hal kaitannya dengan pemilu misalnya? Ya, selamat sore Alfar dan juga Gina Vita yang serta pemirsa yang ada di rumah. Sore ini, Partai Golkar sudah melakukan Rakernas yang dilakukan di gedung DPP Golkar, Selipi, Jakarta Barat, di mana memang Rakernas hari ini dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar, yaitu Erlangga Hartarto. Dan juga agenda hari ini itu lebih kepada membahas tentang kerja dan juga strategi pemenangan Capres, Cawapres, kemudian ada pemilihan legislatif dan juga mengenai pilkada pemilu 2024 mendatang. Dan Erlangga Hartarto juga menyampaikan untuk target Partai Golkar sendiri akan memenangkan 20% untuk kursi DPR dan sebanyak 60% untuk kemenangan di pilkada 2024 mendatang. Dan hari ini yang dihadirkan pada Rakernas hari ini itu ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli, kemudian tadi ada Sekjen Partai Golkar Lodewik F. Paulus, dan juga tadi terlihat ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan serta petinggi, kemudian ada 38 pimpinan daerah DPP yang Golkar seluruh Indonesia yang hadir. Dan juga Rakernas ini berlangsung selama 3 hari, yang sudah dimulai pada kemarin itu dimulai pada 3 Juni 2023, dan juga nanti akan berakhir sampai tanggal 5 Juni 2023. Ada pun, walaupun Partai Golkar sendiri itu belum resmi mendeklarasikan, namun DPP ini menegaskan akan siap dan juga mendukung Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang. Dan juga ini diminta, DPP meminta Erlangga Hartarto untuk menentukan langkah-langkah, dan juga menyiapkan nama-nama siapa saja Capres dan juga Capres, kemudian ada legislatif, pemilihan legislatif, dan mereka meminta untuk pemilu ini dilakukan secara sistem profesional terbuka, seperti dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2017. Dan juga Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli juga menegaskan dalam bahwa keputusan munas hari ini, mereka belum ada perubahan, di mana mereka akan tetap mengusung Erlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden mendatang. Dan dari sebanyak 580 bacaleg, ada sebanyak 30% bacaleg ini merupakan wanita, di mana Erlangga sendiri itu menyampaikan bahwasannya untuk 174 bacaleg ini akan mendapatkan support untuk dalam pemilu nanti. Seperti itu, Afad kembali akan dari studio. Baik, hasil Rakanas memutuskan bahwa Partai Golkar tetap akan mengusung Erlangga Hartarto sebagai calon presiden untuk pemilu 2024 sesuai dengan keputusan munas. Sekali lagi, terima kasih banyak Leo Chandra melaporkan langsung dari kantor DPP Golkar.